Assalamualaikum, masih bersama saya Ruli di channel Atachapter. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ignition yang ada di pesawat Boeing 737 Next Generation yang menggunakan mesin CFM56-7B. Jadi setelah kemarin kita bahas engine, kemudian kita bahas oil, sekarang kita bahas ignition. Jadi yang belum nonton video sebelumnya tentang engine dan oil, harap ditonton dulu ya. Jadi agar si pembicaraan kita ini nyambung, jadi lebih maksimal untuk menyerap video-video yang terbaru dari saya. Karena saya sudah menyusun dari skematik yang paling mudah, sistem yang biasa saja, sampai nanti semakin lama semakin dalam. Kita langsung saja, jadi apa sih ignition itu? Jadi sistem ignition adalah suatu sistem yang mensupply electrical spark di dalam combustion chamber. Yang fungsinya untuk pembakaran. Jadi di combustion chamber itu, ada udara yang setelah dimampatkan sehingga pressure-nya cukup besar, kemudian ada fuel jet after, kemudian setelah fuel dan udara bercampur, nah si ignition inilah yang memberikan percikan agar terjadi pembakaran. Isi ignition sendiri ini bisa dikontrol secara manual, by start suite, ataupun secara otomatis oleh e-isi. Dan ignition ini biasanya digunakan pada saat ground start, take-off landing, ataupun pada saat in-flight, atau in-flight start. In-flight biasanya digunakan pada saat ketika pesawat turbolens, ketika pesawat masuk ke cuaca yang buruk, baru ignition digunakan. Kemudian kita lihat, ini adalah komponen-komponen ignition. Jadi komponen ignition, yaitu ada start suite, kemudian ignition selector suite, ignition selector suite, ada DEU, ada EEC, kemudian ada ignition exciter, kemudian ada igniter spark atau busi, kalau misalkan kita di piston itu adalah businya, kemudian ada engine start level, kemudian ada power untuk ignition. Jadi si ignition ini, dia tidak akan aktif apabila posisi engine start level itu di cut-off. Posisi cut, posisi cut-off, dia tidak akan energize sistemnya. Kita masuk lagi, nah ini adalah posisi di engine-nya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat engine, kalau kita lihat gambar ini kita lihat keterangannya. Di sini ada engine bottom view, berarti ini kita melihat engine dari bawah. lihat engine dari bawah, di sini ada oil tank, karena oil tank di kanan, berarti ini letaknya lebih dekat ke kanan. Ada left ignition exciter, ada right ignition exciter, yang mana itu berbeda power-nya. Untuk right ignition exciter, baik engine 1 ataupun engine 2, dia mendapatkan power dari AC standby, bus. Jadi ketika kita start engine menggunakan baterai, dia ignition yang bekerja adalah ignition yang kanan, kita selek ke kanan. Tapi untuk left ignition exciter, untuk engine 1, dia dapat power dari transfer bus 1. ya, AC transfer bus 1. Tapi dia untuk engine 2, dia mendapatkan power dari AC, transfer bus 2. Setelah exciter, kemudian di sini ada air manifold. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa lead, ya, atau saluran dari ignition exciter, kemudian dia masuk ke igniter spark, ya, itu ada lead-nya, ada pelindung-nya. Nah, yang mana si pelindung-nya itu dialiri oleh udara, ya, agar sebagai cooling, ya. Jadi sepanjang saluran ini dia ada udara, ya. Untuk mendinginkan tegangan yang besar. Dan harus kita ketahui juga ketika kita akan bekerja di area igniter, ya. Area igniter ataupun lead, ya, lead to, kayak apa, kabelnya atau exciter-nya, pastikan itu sistemnya telah energize lebih dari 5 menit, ya. Karena di sini tegangannya sangat tinggi, dayanya sangat tinggi. Ditakutkan itu bisa berbahaya ke kita, ataupun ke engine-nya, ya. Saya ketahui kembali, minimum 5 menit dari setelah sistem di-energize, ya. Jadi setelah kita melakukan pengetesan ignition, biasanya kita menggunakan audible check, kita mendengar apakah ada bunyi ignition. Kalau memang tidak ada bunyi, kita pastikan tunggu dulu 5 menit, baru kita melakukan bongkar komponen ignition. Oke, kita lanjut, ya. Nah, kemudian ini adalah skemanya, ya. Skemanya dari sistem ignition. Kita sebutkan fungsi-fungsinya, ya. Oke, kita sebutkan fungsi dari yang paling atas kiri dulu. Di sini ada coil. Coil di sini, ya, coil engine start control, dia berfungsi menahan si switch, start switch, di posisi ground, sampai dengan N2 RPM-nya mencapai 55%. Ya, jadi ketika kita selek start switch ke ground, maka dia akan tertahan sampai 55% N2. Kemudian, yang kedua ada start switch, ya. Start switch ini, dia ada 4 posisi, ada ground, off, ground, dan flight. Pada saat posisi di ground, selain dia memberikan komen ke IEC dan ke DIU untuk ignition system, dia juga memberikan komen ke start palep untuk memberikan panometic ke air starter, ya. Jadi, satu paket. ketika selektornya diselek ke ground, ya, selain sistem ignition-nya standby, si start lever, ya, menu start lever, terus si start palep juga open untuk memberikan panometic ke air starter. Kalau misalkan off, berarti system off. Seperti sekarang, ini posisi system off. Kalau misalkan dia posisi di con, ya, kalau misalkan dia posisinya di con, dia akan memberikan igniter secara terus-menerus, ya, tergantung dari igniter selektor. Kalau selektornya di kiri, ya, igniter yang kiri. Kalau yang di kanan, yang kanan. Kalau yang bot, ya, dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang flight, mau di kiri, mau di kanan, mau di bot, dia akan memberikan igniter dua-duanya, ya. Ya, selama si start lever-nya di idle. Kemudian di sini ada start lever, ya. Jadi start lever itu adalah kuncinya power masuk ke system igniter. Jadi selama si start lever-nya di cut off, seperti posisi sekarang, ya, itu power ke igniter itu tidak ada, ya. Jadi jangan takut kalau misalkan kita select start suite ke con atau ke flight, ya, kalau kita ke con sekedar memberi power ke easy, itu tidak akan mengaktifkan ignition. ya, jadi selama si start lever-nya di cut off, bukan di idle, si transfer bus ataupun standby bus tidak bisa memberikan power ke easy dan igniter, exciter, ya. Kemudian di sini ada easy. Easy yang mengatur power ke igniter, exciter. Ya, dia ada channel A, channel B. Dia bekerjanya gantian, ya, hanya salah satu channel doang. Kemudian yang channel, misalkan yang berfungsi channel A, maka channel B akan hot standby. Ketika channel A-nya tidak bekerja dengan baik, maka dia akan di backup langsung oleh channel B, ya. Kemudian di sini ada DU, DU memberikan inputan, ya. Ini kondisi ignition flight, ground, atau control. Kemudian posisi dari igniter, ya, posisi dari igniter yang diselect. Kalau misalkan switch-nya di board, ya, berarti dua-duanya igniter, energize. Tapi kalau misalkan posisi di kanan, maka yang kanan saja yang energize. Posisi di kiri, maka yang kiri saja yang energize. Ya, bisa dipahami, ya. Kemudian di sini ada ignition exciter. Ignition exciter di sini, dia berfungsi untuk, ya, dia berfungsi untuk mengubah, ya, dari 115 port AC, Nah, jadi dari sini masih 115, ya, ke 15.000 sampai 20.000 volt DC. Nah, jadi sangat besar, ya. Energinya pun sangat besar. Energinya sangat besar. Bahkan energi yang dihasilkan oleh ignition exciter, ya, adalah 14,5 sampai 16 Joule. Ya, jadi lumayan sangat besar energi yang dihasilkan oleh ignition exciter. Kemudian ignition exciter memberikan power ke igniter spark melalui ignition lead. Yang tadi, ada air di... Jadi, ada air di... Ada air di sekeliling ignition lead untuk sebagai cooling, ya. Kemudian di sini kita lihat, ada flag, ya, flag ini. Nomor 1, kita lihat nomor 1, itu yang tadi yang coil, ya. Yaitu coil hold start suite in ground position until 55% into RPM, ya. Jadi, setuju, ya. Oke, ini posisi dari si suite. Nah, ini kalau misalkan suite-nya di ground, suite-nya di ground, ya, start suite di ground, terus igniter suite position-nya di sebelah kanan, maka igniter yang akan energias sebelah kanan, ya, setelah start lever di idle. Oke, kalau misalkan posisi... Kalau misalkan posisi engine start di con, ya, maka igniter yang di select yang akan energize. Karena di igniter posisi ini di select ke kiri, ya, sebelah kiri, maka igniter yang kiri akan energize. Kemudian, kalau misalkan dia di off, pesawat sedang cruising, ya, no ignition. Jadi, dia normalnya tidak ada ignition selama si pesawat terbang normal. Kemudian, kalau misalkan di flight, mau apapun kondisinya, ya, ketika engine 1, engine 2 in flight, dia akan operate, ya. Jadi, dia kalau misalkan by selector, ya, kemudian, dia juga bisa otomatis by EEC. ketika dia in flight, ya, ketika dia in flight, terus start lever di idle, terus dia terdeteksi bahwa M2 rotation-nya di bawah idle, dia akan otomatis memberikan ignition. Terus kalau misalkan dia cuacanya buruk, dia otomatis memberikan ignition. Kalau misalkan on-ground, ketika hot start, terus yang di cockpit, baik pilot ataupun engineer, tidak ada perlakuan, EEC akan mematikan, dienergize. Ketika wet start, akan dienergize, ya. Ketika EGT melebihi start limit, yaitu 725 derajat celcius, maka ignition akan dienergize. Jadi seharusnya sebelum diisi, kita harus secara manual mematikan si ignition. Bisa dengan menggunakan start lever, ya, baru start suite-nya. Jadi kita tidak boleh sembarangan menjadi melakukan perform atau run up main tanpa training dan simulator terlebih dahulu, ya. Karena banyak precaution yang harus kita ketahui sebelum kita akan melakukan run up. Kemudian kita masuk ke skematiknya, ya, yang tadi kita lihat, ini posisi off, ya, diingat-ingat, ya. Posisi off, keempat suite ini dia posisi off, ya. Tidak memberikan apa-apa, ya, di off. Sekarang kita posisi di ground position. Ya, di ground position berarti suite kita selek ke ground. Oke, suite selek ke ground, apa yang akan terjadi? Ya, pertama, dari semua suite, ya, karena ini rotary suite, dari kelima suite ini, maka semuanya akan bergerak ke arah kiri, ke arah ground. Ya, setelah bergerak, maka dia engine start control, coilnya akan menahan suite di posisi ground. Oke, kemudian 28V DC, dia akan masuk ke start valve untuk open. sehingga air starter akan memutarkan aksesoris gearbox, aksesoris gearbox akan memutarkan N2 sub, sehingga engine mulai berputar. Engine mulai berputar, rotational speed dari high pressure compressor akan increase, ya, atau disebut dengan N2. Dan, low pressure compressor juga rotational speednya akan increase yang disebut N1, ya. kemudian, suite yang pertama yang tadi yang ke start valve, suite yang kedua dia tidak mempengaruhi apa-apa, suite yang ketiga dia memberikan inputan ke DEU, ya, bahwa ini sedang terjadi ground start, ya. Apabila selektornya di board, ya, maka left dan like mendapatkan ground. Ya, berarti ini sudah ready, left dan like, ya, left dan like sebagai igniter. Kemudian, suite yang keempat, dia tidak ada pengaruh, suite yang kelima akan memberikan komen bahwa ini sedang terjadi engine start control, ya. Jadi, power yang dari sini, dia akan balik lagi ke EC, ya. Kemudian, jadi, di sini sudah standby. Left and like yang akan digunakan, ya. Igniter kiri-kanan, start valve telah berputar, power, ignition sudah ready, ya. Kapan ignitionnya masuk? Menunggu sampai putaran high pressure compressor rotational speed atau N2 sebesar 25% dari RPM. Ya, kita lihat setelah N2 25% dari RPM, ya, maka power dari transfer bus, ya, baik AC transfer bus dan standby bus, dia akan masuk ke EEC, ya. Di sini, EEC channel A sebagai command, EEC channel B sebagai standby. EEC memberikan power ke ignition exciter. Ya, ignition exciter, dia mengubah yang asalnya 115 volt AC menjadi 15.000 sampai 20.000 DC volt yang mana energinya yaitu 14,5 sampai 16 Joule. Setelah dia menjadi 20.000 volt dan 16 Joule, si voltase ya, akan dikirimkan melalui ignition lead ke ignister spark, ya, sehingga akan ada percikan di combustion chamber yang digunakan untuk pembakaran. Karena di combustion chamber itu sudah ada udara, sudah ada fuel, ya, sudah ada ignition, maka akan terjadi pembakaran selama semua sistem berjalan dengan normal. Jadi, ketika tadi N2 25% itu masih ada udara saja di combustion chamber, ya, tapi ketika kita start wrapper di idle, ya, ketika kita start wrapper di idle, maka fuel-nya masuk, ignition-nya masuk, maka akan terjadilah pembakaran. Jadi, start reverse suite ini selain mengaktifkan ignition, dia juga mengaktifkan system fuel. Jadi, tadi yang pertama, ketika start suite seleku ground, selain dia memberikan komen start signal ke DIU dan IEC, dia juga membuka start palep agar air starter berputar, sehingga air starter bermuntalkan aksesoris gearbox, and tube putar, sehingga engine start dimulai. Setelah 25%, ya, setelah 25%, udara sudah dikompresikan di kompression chamber. Ketika kita start reverse suite-nya kita select to idle, ya, sekali lagi, maka power 115 volt AC, baik dari transfer bus, ataupun dari standby bus, akan masuk ke IEC, ya, power masuk ke IEC, ketika di idle, fuel pun akan masuk ke combustion chamber, ya, fuel masuk, kemudian setelah fuel masuk, power masuk ke IEC, IEC memberikan ke ignition exciter, ignition exciter memberikan ke spark, ya, maka akan terjadi pembakaran di combustion chamber, dan AGT sudah mulai increase, ketika AGT increase, yang harus dimonitor adalah limitasinya, ketika start, maksimum AGT adalah 725 derajat Celsius, ya, dan dipastikan juga tidak terjadi hang start, hot start, dan wet start, ya, kalau misalkan terjadi itu, kita harus segera meng-cut off, dan kita harus cari penyebabnya, ya, jadi jangan sampai kita meng-cut off, tapi kita tidak tahu apakah fuel flow-nya yang terlalu besar, ataukah fuel flow-nya yang terlalu kecil, sehingga dia hanging, ya, jadi kita harus tahu dulu sebelum start agar mempermudah untuk proses perbaikan, ya, jadi kalau semuanya normal, ketika start driver di-idle, itu harusnya terjadi pembakaran, ya, jadi light up time-nya itu antara 3 second sampai 10 second, ya, jadi tidak langsung idle, dar, tapi dia ada hitungannya, misalkan kita hitung 1, 2, 3, baru dia mulai terbakar, ya, kalau misalkan selama 10 second tidak ada proses terbakar, maka kita cut off, kalau misalkan kita tidak cut off fuel-nya, ya, kita tidak select ke cut off fuel-nya, maka IEC akan otomatis meng-cut off, dia mendeteksi wet start, ya, jadi fuel-nya banyak, tapi tidak ada pembakaran, ya, jadi untuk posisi yang lainnya, paling sama saja, ya, jadi dia cuma memberikan inputan ke DEU dan IEC, kalau misalkan posisi di con, yaitu posisi dari igniter selected, ya, yang akan energize, kalau misalkan di bot, dia akan dua-duanya, kalau di left yang kiri, kalau yang right, yang kanan, yang energize, ya, tapi in flight, kalau misalkan di posisi flight, ya, mouse selector-nya dimanapun, dia akan selalu energize keduanya, ya, ini tambahan, tadi, kan, setelah N225, setelah N225, mulai dari pembakaran, EGT naik, otomatis N2 RPM akan terus bertambah, ya, setelah dia 55%, maka si coil akan berhenti menahan si start suite, dan start suite akan kembali ke posisi off, ketika start suite posisi off, ya, maka starter valve akan close, sehingga proses starting telah selesai, dan kita tinggal memonitor peak EGT, ya, jadi EGT maksimum ketika ke idle, dan fuel flow maksimum ketika ke idle, ya, terima kasih telah menonton channel ini, saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, terutama yang akan melaksanakan tes, baik tes AMEL, tes OTR, ataupun yang sedang belajar sistem pesawat, ya, terima kasih, dukung terus, kalau memang cara saya sharing cocok dengan kawan-kawan, bisa di-share ke teman-temannya, terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.